Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok SIDA Ingin mempresentasikan tentang Sejarah Kerajaan Sriwijaya Saya R. Zahirwan 1. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya Berdirinya Kerajaan Sriwijaya Lahir pada abad 7 Meseyi Dengan pendirinya bernama Dapuntah Yang Srijaya Nasa Berdasarkan proses di kota Di Pulau Bangka Sriwijaya diperkirakan telah menguasai Sumatera bagian selatan Bangka Dan berhitung sampai ke Lampung 2. Letak Kerajaan Sriwijaya Letak Kerajaan ini masih Banyak diperdebatkan Namun pendapat yang populer adalah Pendapat yang ditemukan oleh Di Kondes pada tahun 1118 Bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya Ada di Palembang 3. Raja-Raja Kerajaan Sriwijaya Raja paling terkenal di Kerajaan Sriwijaya Adalah Dapuntah Yang Sriwijaya Nasa Raja masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputra Dewa Raja masa keuntuan Kerajaan Sriwijaya adalah Terakhir lo ya Raja Maulibus Sanam Marwa Dewa 4. Masa Kerajaan Sriwijaya Yang membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak Kegemailangannya pada abad ke-8 Ialah Raja Balaputra Dewa Dan Raja Balaputra Dewa Adalah keturunan dari Dinasti Syailendra Kerajaan Raja Balaputra Dewa Memimpin pada abad sampai ke-8 Dan ke-9 5. Runtunya Kerajaan Sriwijaya Pada abad ke-13 Salah satu kerajaan Berhasil menanggupkan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Melayu Berhasil menguasai sinasari Kerajaan Sriwijaya Kerajaan dari jaya dipimpin oleh Kertanegara Melalui ekspedisi pemelayu Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik Dengan Kerajaan Melayu Sementara itu Kerajaan Sriwijaya Mulai lengah Dan tidak bisa membuat apa-apa Untuk Mencegah negara takutannya Menjalin hubungan Dengan negara saingan di Jawa Hingga kelemahan ini Dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya Dari Thailand Di bawah Di bawah Raja Kamheng Wilayah Sriwijaya Sebenang di Malaka Berhasil direbut Sehingga saat Selat Palaka bisa dikontrol Akhir abad ke-14 Sriwijaya berbenar rumput Akibat sarangan Kerajaan Menjokohi dari Jawa Sekian presentasi dari kami Mohon maaf jodohi Waidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton